Direktur Jenderal H. Asasi Manusia, Dirjen Ham, Kementerian Hukum dan H. Asasi Manusia, Dahana Putra, melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Kelas 2A Banyuwangi pada Jumat pagi. Kunjungan itu dalam rangka memberikan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari petugas pemasyarakatan dan imigrasi, serta memastikan layanan berbasis HAM di LAPAS Banyuwangi telah berjalan dengan baik. Di LAPAS Banyuwangi, Dahana meninjau berbagai layanan yang ada, mulai dari layanan kunjungan, tempat, pengolahan bahan makanan, pembinaan hingga kamar khusus warga binaan lanjut usia. Menurutnya, desail khusus Lansia itu juga telah dilengkapi dengan fasilitas yang representatif untuk menunjang pemeliharaan kesehatan bagi warga binaan Lansia. Hal itu menjadi gambaran bahwa penerapan layanan berbasis HAM di LAPAS Banyuwangi telah berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen HAM juga memberikan pengarahan kepada Kepala Satuan Kerja maupun perwakilan dari Satuan Kerja Sekorwil Jember, di antaranya LAPAS Jember, BAPAS Jember, LAPAS Bondowoso, Rutan Situ Bondo, dan Imigrasi Jember. Dahada meregaskan bahwa seluruh layanan pada Satuan Kerja di bawah Kemenkum HAM wajib untuk menerapkan layanan berbasis HAM, sehingga mampu mewujudkan peningkatan kualitas layanan yang akan berpengaruh pada kepuasan layanan bagi masyarakat. Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 25 itu menyebut terdapat beberapa indikator pelayanan publik berbasis HAM yaitu tepat, cepat, efisien, transparan, dan akutabel. Jika indikator tersebut dilakukan dengan baik, maka akan menjadi gambaran bahwa pelayanan publiknya telah berjalan dengan baik. Untuk itu, secara prinsip layanan berbasis HAM adalah pelayanan yang diberikan dengan cara non-diskriminasi atau setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang setara tanpa membeda-bedakan. Memberikan layanan tanpa membedakan suku, agama, dan ras merupakan salah satu prinsip hak asasi manusia. Ketiga adalah untuk memberikan penguatan terkait akses bagi WBP untuk mendapatkan hak atas sejatan, hak makam mungkin yang baik. Dan ketiga adalah memastikan bahwa hak itu bisa terpenuhi. Jadi tadi kita lihat bahwa ada sel khusus ya, sel untuk Pransi ya, di mana di sana ada peralbi 16, ya, dan di sana pun juga masih cukup waktu tempatnya. Dan ketiga, di sana pun juga ada akses untuk mendapatkan kesehatan, bahkan dapat diurumasi mereka pun juga juga suka mendapatkan berikutnya. Nah, ini salah satu yang kita lihat bahwa mereka pun juga diperhatikan hak-hak mereka. Terima kasih.